Di luar biasa, tidak ada penyelidikan tentang penyelidikan. Dia segera berhenti dan berpikir sejenak, lalu mengatupkan giginya dan menamparkan tas pegangannya. Binatang nyamuk itu segera keluar dan mengitarinya beberapa kali. Wang Lin melompat ke punggung binatang itu dan mengirimkan pesan kepada nyamuk. Binatang nyamuk itu mengeluarkan suara gemuruh saat ia bergerak seperti kilat melintasi langit. Sepanjang jalan, Wang Lin merasa senang. Balas dendamnya telah selesai dan tingkat kultifasinya telah mencapai ketinggian baru. Hal ini membuatnya merasa sangat bahagia. Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Binatang nyamuk di bawahnya sepertinya menyadari hal ini dan mengom bersamanya. Saat kedua suara itu semakin keras, menyebabkan negara budidaya di bawah mereka menjadi sangat waspada. Beberapa indera ilahi datang untuk memeriksanya, tetapi saat mereka menyadari tingkat budidaya Wang Lin dan binatang buas di bawahnya, mereka segera mundur dan tidak berani mengganggu mereka. Wang Lin tidak melihat ini, tetapi ketika dia selesai tertawa, dia mengeluarkan ukiran kayu dari tasnya. Ukiran kayu ini adalah milik lelaki tua dengan berlalunya waktu. Dia menggerakkan tangan kirinya dan bola cahaya kemasan muncul. Kemudian dia menggigit ujung jarinya untuk mengambil setetes darah sebelum menyatukannya dengan cahaya kemasan dan mendorongnya ke dalam ukiran kayu. Tiba-tiba ukiran kayu itu bergetar. Sekarang ada pembuluh darah tambahan yang bergerak di dalam ukiran itu. Jika dilihat lebih dekat, tidak hanya ada satu, tetapi lebih dari 30 pembuluh darah di dalam ukiran tersebut. Pembuluh darah ini semuanya bergerak dan seringkali saling melintas tanpa bersentuhan. Ini adalah hasil latihan Wang Lin beberapa hari terakhir. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Wang Lin duduk di belakang binatang nyamuk itu saat mereka melewati susunan transfer satu demi satu sebelum akhirnya mencapai lautan setan. Dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perang terus-menerus di laut setan. Dengan serangan dari beberapa negara budidaya dan pembalasan dari para pembudidaya iblis, perang telah menemui jalan buntu. Tujuan Wang Lin adalah tanah dewa kuno. Setelah mendapatkan warisan ingatan, dia memiliki teknik yang memungkinkan dia masuk dan keluar tempat itu sesuka hati. Wang Lin berpikir lama. Hanya di sana dia dapat menyelesaikan bendera pembatas tanpa memicu pembalasan ilahi yang akan menghancurkan bendera tersebut. Selain itu, ada banyak makhluk roh dan bahkan binatang buas terpencil di sana. Wang Lin ingin menangkapnya. Dia ingin melakukan segalanya untuk mempersiapkan diri ketika gerbang terbuka menuju alam surga hujan. Dia bahkan punya rencana untuk mengunjungi medan pertempuran asing untuk mengumpulkan cukup banyak jiwa pengembara. Wang Lin memperkirakan selama dia tidak mengikuti uji coba pertama, Tasen tidak akan bisa mendeteksinya. Bahkan jika Tasen bisa, dengan tingkat budidaya Wang Lin, dia masih bisa pergi sebelum tertangkap. Sekarang dia memiliki ide ini, dia mengenakan topi jerami yang dia dapatkan dari lelaki tua yang berantakan itu dan langsung menuju ke tanah Dewa Kuno. Di bawah pengaruh topi jerami, beberapa pembudidaya yang lebih lemah bahkan tidak berani menghalanginya dan membiarkannya lewat. Perang di Lautan Setan tidak pernah berhenti. Meskipun tidak ada pertempuran berskala besar seperti beberapa tahun yang lalu, masih ada perkelahian kecil yang terjadi di mana-mana. Namun, semua pertarungan ini terkendali, jadi hanya kultifator formasi inti dan di bawahnya yang berpartisipasi. Penggarap jiwa yang baru lahir jarang memasuki pertarungan ini. Tampaknya kedua belah pihak sedang menyimpan kekuatan mereka untuk pertarungan besar berikutnya. Jadi, tidak ada yang mau menghentikan Wang Lin sama sekali. Meskipun beberapa penggarap formasi jiwa menyebarkan indera ilahi mereka, begitu mereka melihat Wang Lin, mereka membiarkannya lewat. Kecepatan Wang Lin sangat cepat. Jika ada binatang yang berani menghalangi jalannya, binatang nyamuk itu akan bergegas dan melahap intinya. Setelah beberapa hari melewati susunan transfer, dia tiba di bagian dalam lautan setan. Setelah beberapa saat, Wang Lin melewati cincin caotik broken style. Dia bisa dengan mudah melewatinya ketika dia berada di tahap formasi inti. Berkat domain hidup dan matinya, dia mampu membuat tingkat kultifasinya terlihat jauh lebih lemah dari yang sebenarnya, sehingga klon yang dibuat juga sangat lemah. Setelah berjalan melewati ring, dia tidak berhenti dan segera menuju pintu masuk tanah Dewa Kunul. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di pintu masuk. Setelah menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar, dia mengatupkan giginya, dan akhirnya mengucapkan beberapa patah kata dalam bahasa Dewa Kunul sambil membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba tubuhnya menjadi kabur lalu menghilang. Wang Lin muncul di atas pilar batu yang berputar di terowongan gelap tak berujung pada percobaan pertama. Setelah kembali ke sini, Wang Lin merasa sedih, tapi dia terburu-buru. Dia segera duduk dan mengirimkan beberapa batasan sebelum akhirnya mengeluarkan batu tinta tersebut. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian menempatkan pembatasan serangan satu demi satu pada batu tinta dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembatasan yang diberlakukan pada batu tinta. Setelah dia menyelesaikan langkah awal, dia mengeluarkan bendera jiwa. Setelah menggabungkan keduanya, dia melanjutkan pemurnian. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin tidak mengambil waktu, dia menyempurnakannya secepat yang dia bisa. Satu demi satu, pembatasan diterapkan pada bendera tersebut, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui berlalu, akhirnya ada 999 pembatasan pada bendera tersebut. Tinggal satu lagi yang tersisa untuk mencapai penyelesaian tahap pertama. Saat ini, Wang Lin mulai ragu, jika tebakannya salah dan petir pembalasan ilahi menyambar, akan sangat sulit untuk melindungi bendera ini. Setelah rusak, kecuali dia bisa mendapatkan lebih banyak batu tinta, dia harus mendapatkan batu tinta yang dia tinggalkan bersama limuan. Jika dia berhenti sekarang, meskipun bendera pembatasannya lemah, bendera itu tidak akan rusak. Jika dia menggunakannya dengan hati-hati, maka itu hampir tidak akan berhasil. Setelah merenung sedikit, matanya berbina. Jika bendera pembatasan ini tidak mencapai tahap penyelesaian pertama, maka bendera tersebut akan terlalu lemah untuk dapat digunakan di alam surga hujan. Dia mengatupkan giginya saat tangan kanannya membentuk batasan terakhir dan meletakkannya di atas bendera batasan. Tiba-tiba, bendera itu berguncang dan keluarlah serpihan gas hitam, diikuti oleh aura primitif. Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya dan terkejut. Dia tahu bahwa bendera pembatasan serangan murni akan menjadi kuat, tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa bendera itu 10 kali lebih kuat daripada sebelum bendera itu selesai. Akibatnya, bendera pembatasan ini menjadi ancaman bahkan bagi para penggarap formasi jiwa. Semua batasan telah menyatu menjadi satu, dan dia bisa mengorbankan 9 batasan untuk menggunakan kemampuan roh bendera pembatas. Kemampuan ini dapat menahan seluruh energi spiritual di surga, dan bahkan energi spiritual di dalam diri para kultifator, menciptakan suatu area tanpa energi spiritual apapun. Akibatnya, kecuali sang kultifator memiliki energi spiritual surgawi, siapapun yang berada dalam jangkauannya akan kehilangan kemampuan mengendalikan energi spiritual dalam waktu singkat. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengepalkan bendera pembatasan. Keyakinannya pada perjalanan ke alam surga ini meningkat pesat. Adapun petir balasan ilahi, tidak pernah datang. Wang Lin sangat gembira karena dia tahu dia telah memenangkan pertaruhan. Tubuh Dewa Kuno adalah wilayahnya sendiri, sehingga pembalasan ilahi tidak dapat merasakan keberadaan bendera pembatas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan terus membatasinya. Namun, dia tidak dapat mencapai tahap penyelesaian kedua karena tidak banyak batasan serangan murni. Ini adalah salah satu faktor pembatas utama dari bendera pembatasan atribut tunggal. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Makhluk roh dan iblis semuanya telah siap. Bahkan kipas dengan hanya dua bulu telah disempurnakan olehnya di medan pertempuran asing. Adapun tiga sarung pedang misterius itu, mereka juga telah disempurnakan oleh jiwa asal Wang Lin. Selain semua itu, dari sepuluh instrumen dari para pembudidaya kuno, dia telah berhasil membuka segel tiga di antaranya dalam beberapa tahun terakhir dan menjadikannya miliknya. Di dalam tasnya hanya ada satu hal yang masih dia ragukan. Itu adalah gulungan yang dia dapatkan dari seorang penggarap acak di dalam lautan setan. Saat dia membuka gulungan itu, yang ada hanya kegelapan, tapi ada aura berbahaya yang keluar dari kegelapan. Wang Lin baru membuka gulungan ini tiga kali. Pertama kali ketika dia telah mencapai tahap formasi inti, yang kedua adalah ketika dia telah mencapai tahap jiwa yang baru lahir, dan yang ketiga baru-baru ini ketika dia mencapai tahap formasi jiwa. Setiap membukanya terasa berbeda, namun selalu ada kekuatan misterius yang membuat hatinya bergetar. Wang Lin menghela nafas sambil melambaikan tangannya dan gulungan itu muncul di tangannya. Adapun dari siapa sebenarnya dia mendapatkan gulungan ini, dia tidak begitu ingat. Dia melemparkan gulungan itu ke udara saat jiwa asalnya keluar dan mulai menyempurnakannya. Ini adalah kebiasaan yang dia peroleh dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia menyempurnakan gulungan itu, dia akan mendapatkan lebih banyak koneksi dengannya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi gelap. Jiwa asalnya kembali ke tubuhnya dan dia menyimpan gulungan itu. Hari ketika gerbang surga dibuka akan segera tiba. Hanya ada satu hal yang perlu dipersiapkan. Namun, persiapan ini akan membutuhkan pohon berumur beberapa ratus tahun atau ribuan tahun. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian dia menyebarkan akal sehatnya dan memindai seluruh negeri. Kemudian dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. Tiga bulan kemudian, dia melakukan perjalanan melalui tujuh negara budidaya di sekitarnya dan mengumpulkan pohon berusia beberapa ratus tahun. Kemudian dia membuat sebuah gua di suatu gunung di suatu tempat dan mulai membuat ukiran kayu. Terlalu sulit untuk menemukan pohon berumur ribuan tahun, jadi dia tidak dapat menemukannya. Bahkan pohon berumur ratusan tahun pun sulit untuk diperbaiki. Di dalam gua, Wang Lin membuang semua pikiran sepele-nya dan sepenuhnya membenamkan dirinya dalam seni pahat. Satu tahun lagi telah berlalu. Saat itu, Wang Lin telah membuat delapan ukiran kayu. Kedelapan ukiran kayu ini persis sama, itu semua adalah ukiran lelaki tua itu seiring dengan berlalunya waktu. Selain yang dia buat bertahun-tahun yang lalu, dia kini memiliki total sembilan. Pembuluh darah merah mengalir melalui ukiran kayu ini, namun tidak satupun yang pernah bersentuhan satu sama lain. Mata Wang Lin tenang, jika dia mengaktifkan sembilan ukiran kayu ini, dia seharusnya bisa mengaktifkan kekuatan domen waktu yang berlalu. Tapi itu akan sedikit lebih lemah daripada kekuatan orang tua itu. Dia menyingkirkan ukiran kayu itu, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai berkultivasi sambil menunggu hari terbukanya gerbang surga. Waktu perlahan berlalu dan beberapa tahun berlalu. Saat ini, Wang Lin, yang berada di dalam gua, membuka matanya untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun dan bergumam, gerbang surga akhirnya terbuka. Tubuhnya menghilang dari gua. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di udara. Sekarang ada sesuatu yang ekstra di tangannya. Itu adalah kuali hujan. Saat rain cauldron muncul, ia mulai bersinar terang, kemudian meleleh dan menjadi sepotong energi spiritual surgawi, yang kemudian membawa Wang Lin menuju ilusi. Alam selestial telah hancur dan selestial kuno telah mati. Seluruh alam surga hancur berkeping-keping dalam bencana yang terjadi di masa lalu. Alam surga angin, hujan, guntur, dan petir masing-masing mencakup empat sistem bintang yang berbeda, jadi setiap kali alam surga terbuka, para penggarap dari berbagai planet akan masuk ke dalamnya. Namun, alam surga telah pecah menjadi banyak bagian, jadi tidak ada kemungkinan besar bagi mereka semua untuk mendarat di bagian yang sama. Wang Lin dikelilingi oleh sepotong energi spiritual surgawi saat ia melayang semakin tinggi. Negara di bawahnya menjadi semakin kecil dan dia merasakan perasaan yang sama seperti saat pertama kali mencari domainnya. Namun, kali ini bukan hanya akal ilahi, tetapi seluruh tubuhnya. Akhirnya, dia melihat tanah di bawahnya dan laut di sekitar tanah. Segalanya menjadi semakin kecil hingga dia merasakan lapisan awan tebal di atas kepalanya. Lapisan awan ini mengandung kekuatan tak terbatas, dan tekanan yang diberikannya terasa seperti bisa menghancurkan apapun di dunia. Namun, saat tekanan semakin berkurang pada Wang Lin, energi di sekelilingnya bersinar, dan sebuah lubang terbuka di awan untuk dilewati Wang Lin. Saat dia melewati awan, dia merasakan bahaya. Lorongnya sangat kecil dan rasanya dia bisa dengan mudah menyentuh awan jika dia merentangkan kakinya. Namun, dia tahu bahwa saat dia menyentuh awan, kekuatan di dalam awan akan memasuki dirinya dan menghancurkannya. Inilah kekuatan surga. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan matanya berbina. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tubuh utamanya ada di sini. Akankah tubuh utamanya, yang telah melalui dua transformasi dewa kuno, mampu menahan tekanan ini? Ini adalah pertanyaan yang tidak akan terjawab kecuali dia mengujinya dengan tubuh utamanya. Segera, di bawah bimbingan kekuatan energi surgawi, dia meninggalkan awan. Setelah dia pergi, dia akhirnya sedikit rileks. Tapi jantungnya mulai berdebar kencang. Apa yang dia lihat adalah luar angkasa yang sebenarnya. Dia telah melihat ruang angkasa berkali-kali melalui ingatan dewa kuno dan ketika dia mencari wilayah kekuasaannya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalaminya secara langsung. Perasaan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ruang yang luas dan bintang-bintang yang terang memberi Wang Lin perasaan bahwa dia bisa pergi kemanapun dia mau. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bahwa Suzaku sekarang adalah sebuah bola besar, tapi saat dia semakin tinggi, bola itu menjadi semakin kecil. Jadi seperti ini, Wang Lin sepertinya menyadari sesuatu. Tepat pada saat ini, lima pilar cahaya terbang keluar dari Suzaku. Tiga dari mereka juga memandangi planet ini seolah-olah mereka menyadari sesuatu. Wang Lin merasakan energi surgawi di sekelilingnya menggerakkannya mendekati lima orang lainnya hingga mereka membentuk segi enam. Jarak di antara mereka tidak terlalu jauh, tapi juga tidak bisa dianggap kecil. Wang Lin dapat segera melihat bahwa satu-satunya wanita di antara kelimanya adalah kejeniusan Suiyu yang berhasil mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam seratus tahun, kupu-kupu merah. Ekspresinya tenang saat tatapannya dengan tenang melewati mereka. Dalam perhitungannya, kupu-kupu merah akan muncul, dan dia belum pernah melihat penampilan aslinya sebelumnya. Sedangkan empat lainnya, salah satunya terlihat sangat kuat. Dia tidak mengenakan kemeja, memperlihatkan otot-ototnya yang mengejutkan. Dia hampir tidak terlihat seperti seorang kultifator, dia lebih seperti seniman Beladirifana. Namun, di antara alis orang ini ada bentuk kapak yang muncul dan menghilang. Setelah melihat kapak ini, Wang Lin dapat memastikan bahwa orang ini pasti berasal dari klan Iblis Raksasa dan posisinya di klan juga pasti cukup tinggi. Orang lain tampak seperti pemuda, tetapi matanya menunjukkan haus darah dan kekejaman. Wang Lin menarik pandangannya setelah melihat sekali. Aura orang ini terasa mirip dengan tubuh utamanya, tetapi sedikit lebih lemah. Jika tubuh utamanya ada di sini, dia akan mampu menekan orang ini hanya dengan niat membunuh. Yang menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil adalah dua yang terakhir, terutama lelaki tua berambut putih itu. Mata orang ini tertutup, dia memiliki tangan di belakang punggungnya dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya. Namun, orang ini mengeluarkan perasaan riang. Sepertinya dia sedang berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri sekarang. Orang ini tiba-tiba membuka matanya saat Wang Lin menatapnya dan tersenyum tipis pada Wang Lin. Wang Lin memandang orang ini sebentar sebelum mengalihkan pandangannya ke orang terakhir. Orang ini tampak setengah bayak. Dia memegang labu di tangannya dan sesekali meminumnya. Matanya tanpa segalanya, sepertinya tidak ada yang bisa mengganggunya. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun ketika Wang Lin menatapnya. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam. Masing-masing dari lima orang ini sangat kuat. Saat Wang Lin mengamati mereka berlima, empat lainnya, selain pria parubaya yang sedang minum, juga saling memandang. Namun, tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Wang Lin tiba-tiba menyadari bahwa dia tanpa sadar telah menjadi ahli Suzaku. Fakta bahwa dia mampu meninggalkan planet ini dan pergi ke alam surga membuktikan hal ini. Selain lelaki tua dan lelaki parubaya, tiga lainnya tidak meremehkannya sama sekali. Mereka sebenarnya waspada terhadapnya. Wang Lin tersenyum tipis. Saat ini, dia merasa sangat bangga. Siapa sangka bocah lelaki dari desa pegunungan bisa sampai sejauh ini? Mengingat masa lalu, Wang Lin dapat mengatakan bahwa setiap langkah yang diambilnya mengandung situasi hidup dan mati. Enam pilar cahaya terhubung dan membentuk segi enam sebelum dengan cepat terbang ke kejauhan. Segera, sebuah pintu emas raksasa muncul di hadapan Wang Lin. Pintu ini terlalu besar untuk digambarkan. Ketika orang-orang berdiri di sampingnya, mereka tampak seperti semut. Ada sebuah kata raksasa yang terukir di gerbangnya. Menurut ingatan Dewa Kuno Tusi, itu adalah kata untuk hujan. Ini adalah gerbang alam surga wihujan. Namun, ada sidik jari di pintu ini dan dikelilingi oleh retakan. Ada banyak platform rusak di bawah gerbang. Sudah ada beberapa orang di sana, dan hampir semuanya menggunakan platformnya masing-masing. Setelah mereka berenam tiba, lampu di sekitar mereka menghilang dan melemparkan mereka ke depan. Wang Lin mundur sedikit dan mendarat di platform selebar seratus kaki. Ada pun lima lainnya, masing-masing juga memilih platform untuk berdiri. Dia melihat sekeliling dan jantungnya berdetak kencang saat dia menyadari bahwa semua platform dengan ukuran berbeda memiliki tekstur yang sama. Jika dia hati-hati melihat bagian pinggirnya, mereka akan cocok satu sama lain. Akibatnya, Wang Lin menduga bahwa bertahun-tahun yang lalu, sebelum alam surgawi runtuh, ada platform yang sangat besar di sini. Setelah melihat cetakan tangan di gerbang, mau tak mau dia bertanya-tanya seberapa besar kekuatan yang dimiliki teknik itu untuk meninggalkan jejak di gerbang surgawi. Sepotong kebanggaan yang baru saja diperoleh Wang Lin menghilang setelah dia melihat ke arah gerbang. Dibandingkan dengan kehadiran misterius ini, dia masih berjuang di dasar. Tidak lama kemudian, ledakan suara terdengar dari gerbang surga. Kebisingan awalnya kecil, tetapi segera cukup untuk menyamai badai petil. Saat gemuruh berlanjut, gerbang surga perlahan terbuka. Gelombang cahaya keemasan keluar dari gerbang dan menerangi seluruh area. Setelah beberapa saat, gerbang surga terbuka sepenuhnya. Semua pembudidaya di sekitarnya berdiri dan terbang ke dalam tanpa sepatah katapun. Mereka semua menghilang di dalam gerbang surga. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak segera masuk. Hanya setelah menunggu lima orang dari Suzaku masuk barulah dia masuk dengan santai juga. Saat dia melewati pintu, dia merasakan aura kuat datang dari alam surga. Aura ini tidak memiliki niat membunuh dan hanya terbang melewati semua orang yang masuk. Secara bertahap, gerbang surga ditutup. Pada saat yang sama, sebuah kuali batu giok kecil muncul di hadapan Wang Lin. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil kuali giok, dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Sebelum dia datang ke sini, dia melakukan penelitian tentang alam surga. Dia tahu bahwa ini adalah kuali balik. Di lokasi tertentu, dia dapat menghabiskan satu jam untuk mengaktifkannya dan itu akan memungkinkan dia untuk kembali ke planet budidaya tempat dia berasal. Setelah menyimpannya, Wang Lin melihat banyak pusaran. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia berputar-putar. Dia secara bertahap menghilang di dalamnya. Ada cahaya menyilaukan menyinari matanya dan dia merasa seperti jatuh dari langit. Namun, dia memaksakan matanya untuk tetap terbuka dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Di bawahnya ada potongan-potongan pecahan emas berserakan seperti cermin yang jatuh ke tanah dan pecah. Alam surgawi bagaikan cermin yang pecah. Sekarang setelah seluruh energi spiritual surgawi telah lenyap dari alam surgawi, hanya sejumlah kecil energi spiritual tersebut yang tersisa di setiap bagian alam surgawi. Saat tubuh Wang Lin turun dengan cepat, potongannya menjadi semakin besar. Segera, Wang Lin dapat mendeteksi bahwa dia telah mendarat di sebuah pecahan di dekat tepian. Saat dia mendarat, dia dengan cepat menamparkan tasnya dan sebuah lonceng kuningan muncul di tangannya. Ini adalah salah satu dari tiga harta karun dari para penggarap kuno yang mampu dia sempurnakan. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya untuk menjebak musuh. Setelah mendarat, Wang Lin melihat sekeliling dan terkejut. Tanah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang ada hanya rumput mati, gunung di kejauhan puncaknya terbelah dua. Potongannya sangat halus, sehingga terlihat jelas bahwa itu dipotong oleh seseorang. Di bawah gunung ada beberapa istana, tetapi semuanya telah berubah menjadi puing-puing. Separuh puncak lainnya telah jatuh di atas istana. Dari kejauhan, mereka tampak seperti gunung besar yang terhubung dengan gunung kecil. Ada banyak jurang maut di tanah. Beberapa di antaranya bahkan menyemburkan gas putih yang perlahan melayang ke udara. Ini adalah dunia yang mati. Wang Lin merenung sejenak dan bergumam, ini adalah alam surgawi. Meskipun mengetahui fakta bahwa alam surgawi telah dihancurkan, bahkan ketika dia berdiri di sini, Wang Lin masih tidak dapat mempercayainya. Di zaman kuno, ketika seseorang mencapai tahap formasi jiwa, mereka akan mendengar panggilan alam surgawi. Bagi para kultifator, alam surgawi adalah tempat suci. Tempat suci yang tidak boleh dilanggar. Tapi sekarang Wang Lin melihat sekelilingnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Setelah beberapa saat, dia melihat istana di kejauhan dan bergerak ke arah itu. Meski tidak terlihat jauh, setelah terbang beberapa saat, Wang Lin menyadari adanya kekuatan yang datang dari langit. Gaya ini membuatnya sangat sulit mencapai kecepatan tertentu saat terbang. Wang Lin tiba di istana setelah sekian lama. Dia terguncang karena melihat reruntuhan dari dekat. Dari melihat reruntuhannya, Wang Lin dapat melihat betapa kayanya alam surgawi. Satu-satunya bahan yang digunakan untuk membangun istana ini adalah batu roh. Meskipun Wang Lin pernah melihat bangunan yang terbuat dari batu roh murni dicu, tempat tinggal limuan, dibandingkan dengan ini, perbedaannya terlalu besar. Wang Lin tidak bisa melihat ujung istana di kejauhan. Hanya dengan melihat reruntuhannya saja, orang bisa melihat betapa menakjubkannya tempat ini sebelum dihancurkan. Namun, setelah bertahun-tahun berlalu, semua batu roh ini telah kehilangan energinya. Faktanya, banyak dari mereka akan berubah menjadi debu saat disentuh. Wang Lin menghela nafas. Jadi ini alam surgawi. Saat berjalan melewati reruntuhan, Wang Lin mulai merenung. Daerah ini tidak memiliki energi surgawi yang dia cari. Yang ada hanya kesedihan. Di tengah istana, Wang Lin berhenti dan ketakutan melihat pemandangan di depannya. Daerah itu benar-benar runtuh ke dalam. Setelah melihatnya dengan cermat, dia dapat melihat bahwa itu adalah cetakan tangan. Wang Lin tercengang. Saat dia melihat cetakan tangan itu, dia memikirkan cetakan tangan di gerbang surga. Kekuatan cetakan satu tangan mampu menghancurkan area seluas itu. Wang Lin percaya bahwa dia bisa melakukannya kembali di Suzaku juga, tapi ini adalah alam surgawi. Segala sesuatu di alam surgawi jauh lebih sulit daripada hal-hal di luar, dan tempat ini dipenuhi oleh para penggarap pada tahap formasi jiwa atau lebih tinggi yang telah mengembangkan energi spiritual surgawi. Jika semua ini diperhitungkan, maka cetakan tangan ini sangat menakutkan. Wang Lin berjongkok di samping cetakan tangan itu dan menyentuhnya dengan tangannya. Tiba-tiba, aura kematian yang kuat keluar dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lengannya. Domain hidup dan mati Wang Lin tiba-tiba diaktifkan. Setelah sekian lama, dia menarik nafas dalam-dalam. Teror di matanya menjadi semakin kuat. Ia hanya merasa cetakan tangan tersebut masih memiliki sisa aura penggunanya, sehingga ia mengalaminya setelah menyentuhnya. Namun, semakin dia merasakannya, semakin dia menyadari betapa kuatnya penggunanya. Setelah berdiri, mata Wang Lin berbina. Dia terbang ke udara dan menekan tangannya ke bawah di area yang sama. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya, menggerakkan cetakan tangan itu, dan terus berjalan di sekitar reruntuhan. Setelah berjalan melewati reruntuhan selama beberapa hari, dia menemukan sebuah tablet batu pecah dengan beberapa kata terukir di atasnya. Diberikan oleh Kaisar Langit Hujan kelima kepada cendikiawan surgawi Tianhua. Tablet itu secara kasar mengatakan bahwa cendikiawan surgawi Tianhua telah mencapai prestasi besar, sehingga Kaisar Surgawi menjadikan istana ini untuknya sebagai hadiah. Istana-istana tersebut dibangun dalam bentuk formasi yang akan menarik energi spiritual surgawi dari jarak 100 ribu kilometer, menjadikan budidaya beberapa kali lebih efektif. Setelah dia selesai membaca, Wang Lin merasa terguncang lagi. Meskipun dia tidak tahu apa peringkat sarjana surgawi, itu pasti berada di bawah Kaisar Langit. Jika seorang cendikiawan surgawi bisa memiliki istana seperti ini, lalu seperti apa istana Kaisar Langit itu? Saat dia hendak pergi, matanya berbina. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tablet batu itu. Tablet batu itu tampak sangat normal. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Tapi tatapan Wang Lin melewati setiap kata. Mengapa cendikiawan surgawi Tianhua ingin istananya dibangun di sini? Selain itu, tablet ini adalah sebuah dekret yang harus diletakkan di luar agar semua orang dapat melihatnya. Jadi mengapa tablet itu ada di sini? Area ini termasuk bagian dalam istana. Untuk tablet batu ini ada di sini, rasanya agak mencurigakan. Wang Lin mengerutkan kening sambil mengangkat tangannya dan menunjuk ke tablet batu. Seberkas Ki melesat keluar dan mendarat di tablet batu. Tiba-tiba, retakan pada tablet menjadi semakin besar. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang terbang keluar. Di bawah komandonya, pedang itu mengenai tablet batu. Suara benturan logam terdengar. Meski sudah rusak karena kekuatan cetakan tangan itu, tablet batu itu masih sangat tangguh. Setelah sekian lama, tablet batu itu akhirnya terpotong dari alasnya oleh pedang terbang. Wang Lin melihat ke dasar tablet, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Namun, dia masih merasa ada yang aneh dengan tablet batu ini. Matanya berbinar saat dia meraih tablet batu itu, dan menariknya. Daerah itu bergemuruh saat tablet batu itu perlahan diseret oleh Wang Lin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!